Sepak terjang dua remaja bersaudara, kakak adik di Kabupaten Ngawi harus berakhir di tangan tim Tiger Satres Krim Polres Ngawi. Kedua remaja yang masih ingusan ini tak bisa dianggap remeh saat menjalankan aksi kriminalnya. Tidak tanggung-tanggung, belasan sepeda motor berhasil dicuri. Dan akibat ulah nakalnya, petugas dari Satres Krim Polres Ngawi yang sudah mengantongi identitas pelaku, langsung memburu pelaku yang berusaha kabur keluar kota. Pelaku berhasil disergap di Kamarkos, tempat persembunyiannya, tepatnya di Jalan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengejaran hingga ke Bekasi ini dilakukan setelah petugas lebih dulu mengamankan P35 tahun warga desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati Ngawi, seorang penadah sepeda motor hasil curian pelaku. Pelaku adalah MRS, 21 tahun asal desa Gerudo, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Tak cukup sampai di situ, petugas juga meringkus tiga rekan pelaku. Satu di antaranya merupakan adik kandung pelaku, yakni MLPW, 16 tahun yang masih bersekolah. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 14 kali mencuri sepeda motor. Rata-rata milik para petani yang diparkir di pinggir jalan area persawahan. Hasilnya, ia gunakan untuk judi slot. Kali ngambil motor, 14 kali. Caranya gimana? Didorong sama diting. Pakai penyiti? Iya. Adikmu juga kamu ajak juga? Iya. Gak kasihan sama adik itu? Kasihan mas. Total berapa tadi? 14. 14. Hasilnya buat apa? Buat main mas. Slot? Iya. Sudah lama kecanduan sulat? Sudah. Dijual aja berapa? Cisaran 1 juta sampai 2 juta. Kalau diperotolin gitu berapa? Cama mas. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur ke kaki kiri pelaku. Lantaran pelaku mencoba melawan dan membahayakan petugas saat diminta menunjukkan tempat penjualan hasil sepeda motor curian lainnya. Ada pun pengungkapan ini berawal dari adanya informasi yang telah kami terima dari informen ketika kami mencocokkan informasi tersebut ke lapangan ditemukan satu unit sepeda motor yang dikuasai oleh penada. Dari penada tersebut diketahui bahwa dia memperoleh barang tersebut dari seorang pelaku yang diketahui berdomisili di Ngawi. Namun pada saat kita melakukan tracking yang bersangkutan di Ngawi, yang bersangkutan sudah pergi melarikan diri ke Bekasi dan kami langsung melakukan pengejaran kepada yang bersangkutan. Dan kami berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya di Bekasi. Total dari pelaku yang berhasil kita amankan berjumlah lima orang. Salah satunya adalah pelaku utama, terus kemudian satu orang diantaranya merupakan penada. Sejumlah sepeda motor yang sempat dijual dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah ke seorang penadah diamankan petugas sebagai barang bukti. Petugas juga menyita satu kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk mencuri sepeda motor. Hingga kini petugas masih terus mengembangkan kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan lima orang remaja, dua diantaranya anak di bawah umur tersebut. Terima kasih telah menonton!